Witan Sulaiman unjung gigi dengan mencetakul saat Astransin melawan Spartak Maiceva di 16 Prisar Piala Slovakia 2022-2023 Rabu 9 November malam waktu Indonesia bagian Barat Di pertandingan tersebut Astransin pesta kul 5-0 Witan Sulaiman tak dimainkan sejak menit awal Ia baru merumput di babak kedua Tepatnya pada menit 60 Witan masuk menggantikan gelandang asal Slovakia Matus Kmet Tentat tidak begitu, Witan tetap memiliki kontribusi besar dalam pertandingan ini Ia mencetakul keempat Astransin saat lagam memasuki menit 79 Gol yang diciptakan Witan juga tergolong epic Jadi memun tersebut, Witan mendapatkan bola dari rekannya di sisi kanan pertahanan Spartak Maiceva Back Spartak Maiceva kemudian berusaha untuk menutup ruang tembak Witan Sementara itu, guard Spartak Maiceva juga sudah maju untuk segera mengantisipasi serangan Witan Namun, Witan dengan Cerdik melakukan gocekan yang langsung menipu kedua pemain tersebut Ia berhasil membuat ruang tembak sehingga dirinya tinggal menyatorkan bola ke gawang yang sudah terbuka lebar Namun, Witan sebenarnya punya 4 peluang lagi untuk mencetak gol Namun, semua peluangnya dianggap offset oleh wasit pertandingan Peluang-peluang Witan itu tinggal berhadapan wine-by-one dengan keeper Spartak Maiceva Namun, Witan sudah terjebak offset Jika semua peluang itu, Witan berhasil mencah gol, dia langsung bisa jadi topscore di Piala Slovakia Jadi menurut kalian, gimana nih dengan gol Witan yang membuat pelatih transit memujinya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!